Delapan orang relawan yang berhasil memadamkan api di alun-alun Surya Kencana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrangro, TNGGP, mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut langsung diserahkan menko bidang PMK Muhajir Fendi di kawasan TNGGP. Kedelapan orang relawan tersebut merupakan kelompok mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Mapala Universitas Indonesia, UI, dan Komunitas Trashbak. Kelapa Balai Besar TNGGP Sabto Aji Prabowo mengatakan, kedelapan relawan tersebut. Merupakan personil yang pertama kali melakukan pemadaman kebakaran di alun-alun Surya Kencana, kedelapan relawan tersebut memadamkan api dengan alat seadanya, bahkan hingga menggunakan pakaian yang dikenakan dengan membasahinya. Nggak mau kita juga basahin badan lagi seusaha mungkin buat matiin api tersebut kurang lebih itu, kita sampai sana jam 5 baru padam, 2 jam lebih lah buat padam di api tersebut. Tapi yang rumpit itu yang susah itu karena banyaknya sampah-sampah di semak-semak gitu. Jadi kayak sampah plastik itu udah kebakar, ketika kita injak, kita kukul itu malah nempel ya. Nempel, bikin, ada lah beberapa luka-luka juga gitu yang nempel di badan. Mungkin seperti itu Pak. Terus berapa orang waktu itu bang sendiri? Untuk totalnya 8 orang ke atas. Yang pertama, duluan karena terlairan, ada 3 orang. Terus 85 orang lagi menyusul dengan membawa air-air dari kebangan. Karena di matahir Surya Kencana juga, airnya sedang kering. Bang siswa ada berapa titik? Buat yang saya lihat, yang pantau ya, yang sangat tinggi apinya gitu, ada 3 titik. Yang benar-benar besar lah. Sampai bisa dipadam sikit. Bagaimana bisa padam akhirnya? Bagaimana padamnya? Jadi udah kita babrak-babrakan pakai kain basah, kita injuk-injuk, sampai ada edelwis juga kita basahin juga. Jadi satu edelwis buat melindungi semua, banyak edelwis lah, kita padamin. Terus kita udah padam, kita susurin agar tidak meluas. Kita cross-check lagi 2 kali. Yang masih kena angin, jadi bara itu bisa nimbun api lagi kita mati. Ke jam 5, setelah 6 baru kita pulang. Terus koordinasi dengan yang lain, setelah padam itu gimana kondisinya? Apa ada yang luka? Iya buat luka, ada beberapa banyak juga. Saya juga, sehingga karena baju yang melepuh sedikit. Sejiga, karena semak-semak bukar gitu kan, kita masuk-masuk. Yang lain juga banyak pak. Ada yang sepatunya kena lelehan plastik tersebut yang kena bakar. Yang rusak juga sepatu baju-baju. Dari tingkat tetik itu, tiga tetik itu situ di kawasan hal yang luasnya? Iya di kawasan hal yang luasnya. Semuanya? Tapi yang besar itu karena udah merempet ke semak bukar. Jadi makin tinggi karena... Kan kalau dilusikan rata-rata di bawa pinjang lah. Pinjang sampai ke Gunung Gemuruh. Itu sudah tinggi. Lebih tinggi dari kita. Gak susah mungkin sampai... Ada batang menjadi areng gitu. Itu susah dipadamin karena tinggi juga pak. Mau gak mau kita dorong bareng-bareng biar robo, biar gampang di masinnya. Karena kalau kena angin pasti dia keluar api lagi. Itu kira-kira berapa jam, Pak, sampai titik api padang? Jam 5 lebih kita udah turun belakang udah cross 10 kali. Mungkinan 3 jam lah, 3 jam, 2 jam. 3 jam, 2 jam. Dari bawah ke atas berapa jam? Itu yang saya belum pasti karena kita teliran ada yang duluan, ada yang belakangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!